Indonesia kembali menambah perolehan medali emas ASEAN Games 2022 Hangzhou, China. Kali ini dari jabang wusu setelah Haris Horatius tampil memukau dan meraih poin tertinggi pada nomor Nangkwan dan Nangun Putra. Tampil di Siaosan Guali Cultural and Sports Center, Haris menjadi yang terbaik setelah membukukan poin 9,756 pada performa Nangkwan dan poin 9,750 pada penampilan Nangun. Dalam jurus Nangkwan, ia mengalahkan atlet Korea Selatan Lee Yong Moon dan atlet wusu Hong Kong Lao Chi Lung. Sementara pada Nangun, Haris melampaui poin atlet Makau Huang Jun Hua dan Lee Yong Moon. Namun untuk poin keseluruhan, Yong Moon berhak atas perak dan Huang Jun Hua mendapat perunggu. Hasil ini membuat Haris menyumbang medali emas ketiga untuk Indonesia di ASEAN Games 2022. Atlet berusia 27 tahun itu mengikuti jejak Muhammad Sejahtera Dwi Putra dari cabang menembak. Sebelumnya, cabang wusu juga berhasil meraih medali perak melalui Edgar Safir Marvello dari nomor Nangkwan Putra. Terima kasih atas perjuangan hati-hati Indonesia yang telah memberikan kontribusi Mas Dari Aris dan Edgar Perak. Ini tentunya atas support, dukungan luar biasa dari Pak Ketua Umum Bapak Ilangga Ertarto, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sehingga target yang dibebankan kepada wusu telah tercapai. Hasil ini membuat Indonesia Total sudah mengoleksi sembilan medali hingga hari kedua ASEAN Games 2023 dengan perincian tiga medali emas, satu perak dan lima perunggu.